Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Saya Muad Farisi senang sekali sore ini Selasa 28 Mei 2024 menemani Anda dalam acara dialog ruang publik Dengan tema kolaborasi untuk kota Jambi yang harmoni Tepat hari ini perayaan yaitu HUD pemerintah kota Jambi ke-78 Dan juga HUD atau hari ulang tahun tanah pilih pusako betuah kota Jambi ke-623 Apa saja capaian-capaian yang sudah diraih oleh pemerintah kota Jambi Dan apa tantangan ke depan dalam membangun kota Jambi Telah hadir dua narasumber di studio TVRI pada sore hari ini Saya pernalkan yang pertama ada Pak Suhendri Beliau adalah kepala Bapeda kota Jambi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Pak Suhendri Dan narasumber yang kedua ada Dato Nasional Yaser Beliau adalah pengamat kebijakan publik dari kota Jambi Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat ulang tahun Kota Jambi Terima kasih Dato sudah hadir di studio TVRI Pak Mirsa menarik ini pembahasan kita Saya juga sebagai warga kota Jambi Itu sangat berbangga terhadap kemajuan apa yang sudah diraih oleh kota Jambi ini Saya masuk Jambi tahun 2011 ini Pak Suhendri Dan saya merasakan denyut perkembangan bagaimana pemerintah kota Jambi Tapi sebelum saya masuk tentang membahas tentang bagaimana pencapaian-pencapaiannya Mungkin masyarakat juga ada yang belum tahu Apa sebenarnya arti dari tanah pilih pusako betuah Apa maknanya sebenarnya Baik Pak Izi Sebenarnya Dato kita ini yang lebih paham Tapi boleh Jadi ini ratkaitannya dengan sejarah kota Jambi itu sendiri ya Yang apa namanya ceritanya adalah pulang orang kayu hitam dari perhelatan keramaian di Tebo Pas mereka ingin pulang lagi ke apa namanya ke hilir gitu ya Jadi angsa punya putri bidang masa itu terbang dia Dan apa namanya menetas Jadi itu sudah janjinya ini janjinya orang kayu hitam Dimana nanti angsanya menetas disitulah nanti dia akan mendirikan istana raja yang baru Nah jadi artinya kota Jambi ini memang merupakan tanah yang terpilih gitu ya Pusako betuah itu artinya memang kota Jambi ini tanah itu adalah pusako yang memiliki tuah Ada tuahnya gitu ya Karena tadi itu dari apa namanya cerita sejarah Bahwa itu dia karena bertuah itulah maka angsa yang ingin mengekas itu memilih kota Jambi Untuk tempat dia mengekas dan itu adalah pertanda bagi orang kayu hitam Untuk mendirikan kerajaan Melayu Jambi yang baru di kota Jambi Mungkin itu Dato mungkin mau menambahkan terkait sejarah Apa yang dikatakan Pak Ketua Mbak Benda Itu secara simbolis ya Kita kan tidak tahu persidak apa betul itu angsa Tapi persoalan sekarang itu Itu cerita rakyat gitu ya Itu cerita rakyat lah Atau legenda Jadi silahkan lah Ya kita imani saja lah soal-soal gitu Nah sekarang terpilihnya itu memang punya nilai tersendiri gitu lah Bahwa tanah ini betul-betul punya nilai Wilayah strategis Kalau tidak salah yang dekat Masjid Agung itu ya Ya di sepanjang aliran dari Pasar Angsodo itu ke atas itu Itu wilayahnya dulu kan Memang sungai di Batang hari ini memang pusat perdagangan Kapal-kapal dulu Ya zaman POC dulu sudah berlabuh lah Sudah ada nilai-nilai perdagangan sudah ada Khususnya Naingan Singapura Pertukaran hasil perkembunan kita getah Karet Nah itu memang dibawa ke sana Masalah pembelian senjata-senjata dulu kan Waktu prakemerdekaan dulu kan sudah berlangsung gitu Artinya kalau usia tanah pilih pusaku berduanya Sudah sangat tua sekali 623 tahun yang lalu Oke baik kita bicara yang kekinian ini Saya ke Pak Soehendri Pak Soehendri Apa sebenarnya kalau kita bicara keberhasilan pembangunan kota Apa tolok ukurnya sehingga sebuah kota itu Anggaplah kota Jambi Oh kita sudah berhasil membangun Apa tolok ukurnya sebenarnya Pak Dan apakah kota Jambi di usia 78 ini sudah Dikatakan berhasil Baik Pak Izi Banyak ya Pak Rehabel yang menunjukkan Indikator mengenai keberhasilan sebuah kota Misalnya kalau kita di pemerintahan memakainya adalah Indikator-indikator makro daerah Yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Nah itu adalah salah satu yang menunjukkan tingkat kesejahteraan nantinya Laju pertumbuhan ekonomi Pasca Covid ini ya Sebelum Covid juga kita bagus Tapi pas Covid kita terkontraksi sampai minus 4 Dan 2021 kita reform Langsung naik sekitar 7% Jadi dari minus 4 kita naik langsung ke 4 Itu sekitar 8an 7 sampai 8 Dan hari ini tahun 2023 ekonomi kita itu Tumbuh 6,61% Jadi sangat tinggi Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional itu jauh Jadi pertumbuhan ekonomi nasional itu 5,05% Jadi kita bisa bertumbuh 6,61% Itu dari faktor ekonomi Ada juga ekonomi yang lain Itu pertumbuhan investasi Jadi investasi kita realisasinya tahun 2023 itu mencapai 1,3 triliun lebih Jadi angka itu jauh di atas target yang kita canangkan Di awal tahun perencanaan sekitar 574 miliar Jadi itu indikasi juga Lantas Sebentar Pak, investasi di sektor apa mayoritas? Paling dominan Investasi kan sektor banyak ya Sektor perdagangan dan jasa Apa namanya kan Core bisnis kota Jambi ini kan perdagangan dan jasa Jadi 50% lebih Apa namanya PDRB kota Jambi ini Dikuasai oleh 3 sektor Pak Datuk Jadi salah satunya itu tadi Perdagangan dan jasa Jadi kegiatan perdagangan retail gitu ya Jasa Jasa keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan Termasuk juga soal-soal akomodasi Perhotelan dan lain-lain Jadi ini adalah sektor-sektor yang Memberikan kontribusi yang cukup besar Bagi kota Jambi Tadi kan ada Secara makro Tolak ukurnya Kemudian pertumbuhannya sangat bagus 6,61 Investasi juga melebihi target Ada 1,3 triliun Kemudian apa lagi Pak indikator? Ya Kalau di soal Itu ekonomi ya Kita Maju lagi ke soal Yang menunjukkan bagaimana Pembangunan itu Bisa memberikan Apa namanya Peningkatan kualitas Bagi masyarakat Itu dengan Indeks pembangunan manusia Pak Ezi Jadi indeks pembangunan manusia ini Menunjukkan sejauh mana Masyarakat Beroleh akses Terhadap hasil-hasil pembangunan Karena IPM ini Apa namanya Dipormulasikan dari Tiga pariabel Pertama terkait Dengan kesehatan Kesehatan itu Diwakili oleh Usia harapan hidup Usia harapan hidup Yang kedua Soal Rata-rata lama sekolah Yang ketiga Soal Pengeluaran Penduduk Perkapita Nah Jadi Ketiga Pariabel tadi Itu Menjadi Indeks pembangunan manusia Dan alhamdulillah Pak Datuk Tahun ini Tahun 2023 IPM kita Tembus 80 2024 maksudnya 2023 Karena nanti 2024 nya di Tahun 2025 Keluarnya IPMnya berapa Pak? 80,93 Jadi tidak banyak Kota-kota Di Indonesia Yang bisa tembus 80 Karena kalau 80 itu Itu kualitas Pembangunan manusianya Sudah sangat baik Jadi Satu-satunya Di provinsi Jambi Yang 80 Kita Dan itu Jauh di atas Indeks pembangunan manusia Dalam konteks Agregasi nasional Yang Sekitar 73 Jadi seperti itu Itu salah satu Salah satu ya Yang kedua Artinya yang menunjukkan Bahwa Kota kita Maju Tumbuh Dan Berkembang terus Di indikator-indikator Tersebut Oke Baik Saya ke Datuk Apa yang disampaikan oleh Pak Suhendri Sebagai kepala Bapak Perdana tadi Pak Datuk Mengamini itu Memang melihat Secara makro Maupun mikro Masyarakat Pertumbuhan ekonominya Tidak hanya di atas kertas Tapi masyarakat juga Merasakan Bagaimana pertumbuhan ekonomi Di kota Jambi Yang Sangat luar biasa 6,1 Di atas Rata-rata nasional 5,05 Baik Mas Mas Roparisi Saya mengikuti betul Kota Jambi itu Sejak tahun 2013 2013 Tremnya Bagaimana Sampai hari ini Memang apa yang diskatakan oleh Pak Kepala Bapak Perdana Secara angka-angka Ya Walaupun tidak 100% Itu angka Tapi ada Tanda-tanda Ke arah itu Karena kota Jambi ini Sebagaimana disampaikan tadi Adalah kota perdagangan Dan jasa Kalau saya bisa menambahkan Termasuk juga Kota pendidikan Karena banyaknya Kuruan tinggi Di kota Jambi Sekarang Saya tambahkan lagi Kita juga bisa jadi Kota pendidikan Di luar dari Jasa tadi Penduduk kota ini kan Hampir 600 627 Meningkat terus Jadi daya tampung Kota ini memang Semakin tahun Semakin menyempit Timbullah banjir Semuanya orang Mau bikin rumah Tanpa melihat lagi Analisa dampak lingkungan Itu sudah bisa kita hindari Salah satu ciri-ciri kota Yang agak Mendekati metro kan gitu Dekati Metro Nah itu terbukti sekarang Saya kan lahir di Jambi ini Belum Belum seluruh kota ini Saya jelajahi Lorong-lorong baru Jalan-jalan baru Kita juga tidak hafal Jadi kalau wali kota yang Gendata harus hafal itu Ya kan Harus hafal Denyur Nah di kota ini harus hafal Sampai hari ini Kalau saya boleh mengkritisi Ada tiga persoalan besar Di kotanya sekarang Baik itu Pertama kebersihan Kita jujur saja Kebersihan Kebersihan Oke Pasca Isi pasa Lengser Itu mulai Redup Redup Saya tidak tahu persis lah Pak Bu PJ ini Suka Berdialog dengan teman-teman OPD Saya tidak tahu persis lah Tapi pada kenyataannya Soal kebersihan juga Kita sudah menurun Kebersihan ini Pengelolaan sampah 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 Tukang-tukang Penyapu jalan Ya kan Sudah sedikit Redup Semangatnya saya lihat Ya kan Dia pagi keluar itu Itu pertama Yang kedua Soal keamanan Oh ya Tram tipnya Tram tip kita Semakin mengkhawatirkan Mas Alfarisi Betul Dulu tidak ada istilah Gang motor Ya Kok sekarang jadi ada ya Ini tanda-tanda kota metro tadi Iya Salah satu Ciri-ciri akse kota metro Harus ada gang Dan itu kan Tidak boleh kita biarkan Makanya pemerintah Saya harap Kedepan Itu betul-betul serius Bersama aparat pemerintah Sama pemerintah Untuk menekan Marahnya Gang-gang motor ini Apa Perkelahian Perkelahian Iya antar Kampung Masyarakat umum Juga jadi korban gitu Itu kan mereka Biasanya jam 3 Subuh Itu sudah mulai berkeliaran Gang-gang itu Mencari mangsa Apa yang lewat Yang tidak kalah penting Juga penataan Pendegang kaki lima Ini yang ketiga Yang pertama Kebersihan Kedua keamanan Penataan pendegang kaki lima Oke Ini sudah Amuradul Setiap Setiap Sudut sudah mulai Ramai gitu Tidak Terkendali lagi Teruah-teruah Jam 5 Jam 4 Sudah mulai Pasang tenda Ini Kita perhatikan juga Kita bukan Anti Ano kaki lima Tidak Tapi penataan Itu dimana Yang pas Ini kan Setiap tikungan Ini Setiap tikungan Ada terus itu Tenda menenda Disitu kan Jadi sudah mulai Semerawat Wajah kota Wajah kota Betul Saya mengambil itu Dan saya merasakan juga Nah ini harus dijawab Oleh Karena yang memakili Beberapa kota Ada Pak Suyendri Pak Suyendri Bisa menjawab Ada 3 poin tadi Kebersihan Keamanan Dan penataan PKL Apa yang Kalau tadi Pak Datuk Sampaikan Sudah-sudah ada Penataan Tapi meredup Sejak Pak Wali Kota Pak Fasya Tidak menjabat lagi Apakah benar Seperti itu Tapi nanti menjawabnya Kita harus jadi dulu Pemirsa aja Kemana-mana Tetapi di Dialog Ruang Publik Dan spesial Hari ini kita membahas Mengenai HUD Pemerintah Kota Jambi Ke 78 Dengan tema Kolaborasi untuk Kota Jambi yang Harmoni Sebelum nanti Saya membahas Mengenai tema Kolaborasi untuk Kota Jambi yang Harmoni Tadi ada 3 kritik Yang disampaikan oleh Datuk Nasrul Yaser Yaitu tentang Bagaimana Kebersihan Kota Jambi Yang menurun Kemudian Keamanan Juga Mulai banyak Geng-geng motor Yang merasakan masyarakat Dan yang ketiga adalah Penertiban PKL Tentu kita tidak Anti Penataan Tidak anti PKL Tapi bagaimana Ditata Supaya Lebih Tertib dan Elok kita Apa tanggapannya Baik Terima kasih Pak Paris Pak Datuk Jadi betul ya Apa-apa Yang disampaikan Datuk tadi Bahwa memang Isu-isu yang disampaikan Tadi sangat krusial Tapi kita memahami Inilah Apa namanya Permasalahan tipikal Kota-kota Yang berkembang Jadi kalau kita Balik lagi Datuk Ini kan Lahir di Jambi Dari statistik 20 tahun yang lalu Penduduk kota Jambi ini Hanya 310 ribu jiwa Tahun? Tahun 20 tahun yang lalu Artinya Tahun 20 tahun yang lalu Jadi sekitar itu Tumbuhnya sangat cepat Urbanisasi tinggi Pak Paris Jadi urbanisasi yang ke Jambi ini Memang Kawan-kawan yang Mengadu untung Mencari pekerjaan Melanjutkan sekolah Yang rata-rata Memang Pengen sekolah Cari kerja Artinya low skill Artinya memang Persoalan-persoalan Tipikal kota itu Akan muncul Dari sisi Pengelolaan persampahan Kita akui memang Beberapa Minggu belakangan Kita punya Masalah sampah Terutama di daerah-daerah Perbatasan Datuk Karena Ini soal yang Harus dicarikan juga Solusinya Harus dimediasi juga oleh Pemerintah yang lebih tinggi Mungkin melalui Kerjasama Gitu ya Bagaimana Sampah-sampah Daerah perbatasan ini Bisa dikelola dengan baik Lantas Kami juga sudah Mengambil kebijakan Datuk Karena kita memang Terbatas Oleh armada Banyak armada-armada Kita yang sudah tua Yang perlu renovasi Dan ada inovasi Yang baru Bahwa Kalau kita beli Kan kita harus melihara Datuk Harus banyak hal Yang harus kita Kita lakukan Jadi Kita ambil Langkah Cepat dan strategik Kita sewa aja Kalau sewa kan Kalau rusak Bisa diganti Mobilnya gitu ya Jadi armadanya Siap selalu Jadi kita sewa Sembilan unit Untuk mengatasi Persoalan Pengangkutan tadi Tapi yang lebih penting Soal sampah ini adalah Kita sedang Merubah paradigma Seharusnya Semua kita Harus merubah paradigma Sampah ini Sampah ini Harusnya Timbulannya sedikit Pak Jadi kerja kita Bukan Mengambil sampah Membuangnya ke TPA Itu cara lama Cara yang baru Bagaimana masyarakat Bisa Mensedikitkan Sampah yang dihasilkan Jadi makanya Kita Mencoba Sejak beberapa tahun Yang lalu Dengan bank sampah Tempat Pengelolaan Sampah terpadu TPST 3R Yang kita Apa Kita bantu Termasuk Menginisiasi Upaya-upaya Untuk pembuatan Bank-bank sampah Di kantor-kantor Di kecamatan Di kelurahan Ini artinya Sebagai contoh Sebagai Apa namanya ya Pembelajaran juga Agar upaya-upaya Kita untuk Merubah Paradigma Mengelola sampah ini Bisa diimplementasikan Sejak Dari Pemerintah Dicontohkannya Tapi kita juga Harus akui Banyak juga Pak Datuk Militan-militan Sampah ini Pak Kami punya TPST Pematang Sulur Yang punya Anggota Lebih dari 3.000 Anggotanya Masyarakat Yang Dijemput Sampahnya Nanti Sampahnya Dikelola Di TPST 3R TPST 3R Punya Bank Sampah Gitu ya Jadi Sampah Yang dihasilkan Tadi Totalnya Jadi Berkurang Jadi Sangat sedikit Yang dibawa Ke TPA Kalau sedikit Dibawa Ke TPA Usia Pemanfaatan TPA Ini akan jadi Lebih panjang Apalagi TPA Kita Adalah TPA Dengan Konsep Sanitary Lanfil Sebenarnya Sampah ini Memiliki Nilai Ekonomi Dan Tentu Upaya-upaya Ini Terus Kita Perkuat Bagaimana Paradigma Tadi Kita Robah Tapi Kita Tidak Boleh Melupakan Fungsi Pengelolaannya Kalau ada sampah Harus 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 Diangkut Persoalan Apa namanya Mensosialisasikan Itu hal lain lagi Tapi Tugas kita Tetap Harus Menyelesaikan Sampah-sampah Yang Yang dihasilkan Oleh aktivitas Masyarakat Yang jumlahnya Semakin banyak Dan Dia juga Semakin beragam Ya Gitu Pak Oke Soal Keamanan Keamanan ya Tadi Kita Tetap Apa Namanya Isunya Tadi Pertumbuhan Penduduk Yang cepat Pertumbuhan Penduduk Yang cepat Kalau kita Rata-ratakan Penduduk Kota Jambi Ini Dibandingkan Luas Wilayahnya Yang 169 Kilometer Square Dibagi Dengan 627 Itu kan Sekitar 2000 Lebih Rata-rata Jumlah penduduk Dalam 1 Kilometer Square Jadi cukup Padat Angka Apa namanya Angka pengangguran Akibat Urbanisasi Tinggi Tentu Seperti Apa namanya Persoalan Persoalan tipikal perkotaan Akan ada Apa namanya Gangguan terhadap Trump Tentu kita Tidak Tinggal Diam Banyak Hal yang Sudah Dilakukan Sejak Dua tahun Yang lalu Sejak Apa namanya Kegiatan ini Marah Kita Mengkomunikasikan Hal ini Kepada Sekolah-sekolah Agar melarang Anak-anak Membawa motor Kita Kita Juga Memperkuat Program Kampung Bantar Artinya Dari lingkungan Sudah Di Apa namanya Diamankan Di Eliminasi Gejala-gejala Terhadap Kegiatan-kegiatan Anak muda ini Jadi Tentu ini Memerlukan Effort Yang tinggi Dan keterlibatan Seluruh warga ini Untuk Berpartisipasi Dalam Apa Menjaga Dan terpeliharanya Trump Tibum Tersebut Jadi ini PR yang Apa Yang penuh tantangan Dan tentu Semuanya harus Berkolaborasi Penataan PKL Penataan PKL Kita Punya Banyak Pedagang Kaki 5 Banyak sekali Ini adalah Kekuatan ekonomi Tapi saya Sangat setuju Tadi Datuk bilang Beliau Pasti support Dengan kegiatan Ekonomi ini Karena ini Membangkitkan juga Ekonomi Dan terbukti Tahun 98 Waktu krisis Ekonomi Justru pedagang-pedagang ini Yang memberikan Kontribusi yang positif Terhadap Perekonomian Kita Indonesia Namun demikian Ini harus Ditata Ini harus Dikendalikan Agar Tidak menjamur Dan menimbulkan Ketidaknyamanan Bagi pengguna jalan Bagi masyarakat Karena aktivitasnya Yang sudah Memakan Bahu jalan Sudah Mengganggu aktivitas Tentu Ini akan Terus Dicarikan Dalam Belakangan ini Kita tetap Melakukan Penertiban Kita tingkatkan Pengawasan Karena ini Kadang-kadang Kayak kucing-kucingan Juga Dato Kita datang Kawan-kawan itu hilang Nanti kan Kita tidak Juga punya Waktu 24 jam Memang Ini kendala Yang harus kita Coba Apa namanya Kita carikan Solusinya Untuk Baik Bagi semua Sebelum Saya tanya Tentang Tema Kita Saya ingin Tanya ke Dato Dato Terkait dengan Kalau kita bicara Mengenai Pemerintah Ini kan Mindsetnya adalah Kalau bahasa Inggrisnya itu Civil Self Artinya Pelayan Masyarakat Apakah Dato sudah merasakan Bahwa ASN ASN Baik yang itu PNS Maupun P3K Atau tenaga Honorer Kontrak itu Sudah memiliki Mindset bahwa Melayani Masyarakat Artinya beda Kalau nanti Hanya sekedar Datang digaji Bekerja Dengan punya Mindset yang Melayani Masyarakat Memang sampai Saat ini Para ASN kita kan Sebagai pekerja Dan sedikit Jadi pemikir Beda ya Pemikir 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 kan Rombong-rombongan Pak Banyaklah Jadi pekerjanya Ini perlu Peningkatan Sumber daya Manusia Pendidikan Pelatihan-pelatihan Sangat diperlukan Sekarang Tidak bisa lagi Jadi ASN Apalagi Banyak sekarang P3K ini Jadi Untuk Menetapkan Seorang itu Memang harus Traiment of the Republic Tepat di situ Dan sudahkah Menurut pengawatan Belum Belum Masih Kalau dulu ada Baperjakat Kemudian ada Lelang jabatan Ya Istilah sekarang Apa namanya Memang Baperjakat Sekarang Langsung diketuai oleh Segda Kalau tidak salah Itu kan ada Urutannya Atau Atau Preable Preable Eslon Sekian Itu Preable Nah ini kan Belum Tertata Dengan rapi Unsur-unsur Politik Masih masuk Pasti Kita Dia usah Bohong Soal-soal Tapi juga harus Yang berkualitas Harus berkualitas Ya beda-beda tipis Tapi berkualitas Anak siapapun Tapi dia punya Kemampuan Untuk itu Jangan Jangan Tebal Ke Pirmodialnya Skillnya Sangat minim Ini Gak Pas Ini yang perlu Sekarang ini Kita harap ada BKD Ada tempat pelatihan Terus menerus Harus di asah Kemampuan Kemampuan Itu Nah itu yang kita harapkan Kedepan Makanya Dicari Pemimpin ke depan Itu Betul-betul Memikirkan Itu juga Tidak Tidak Memikirkan Uangnya kembali Ketika Mengimpeskan Kita Harus Buka itu Jangan terpaku Dengan situ Kita Memaklum Itu Makanya Melalui Pak Beda ini Pasti Tahu Dimana Setiap OPD Itu Punya Program Sekarang Yang mengevaluasi Program Itu Siapa Kalau Ini Kita Biarkan Terus Kita Akan Mundur Masalah Risi Yakin Kalau Tidak Memiliki Pemimpin Yang Betul-betul Memikirkan Kemajuan Pemerintah Tugas Pokoknya Mesejahterakan Rakyatnya Dengan Berbagai Variable Kenyataan Itu Lu Mas Pak Suendri Bagaimana Mengelola ASN kita Kualitasnya Kuantitasnya Kualitasnya Penempatan Untuk Apa Namanya Pak Posisi job-jobnya Gitu ya Job fit Atau apa Istilahnya Apakah Sudah Modern Menggunakan Cara-cara Yang Right man On the right Place Kemudian Ya Tidak terlalu Banyak KKN Sehingga Memang Orang-orang Yang didudukan Jadi lurah Misalnya Jadi Seklurnya Pokoknya Yang paling Bawah Yang bisa Melayani Masyarakat Memang Benar-benar Yang tepat Bagaimana Dengan Peminta Kota Baik Terima kasih Soal Sumber daya Manusia ini Terutama ASN Tentu Hal yang Penting Karena ASN lah Yang Melakukan Banyak Hal Selaku Birokrasi Birokrasi Menjadi Tonggaknya Penyelenggaraan Pemerintahan Kita Akui Memang Belum Optimal Tapi Kalau dari Sisi Indeks Profesionalitas ASN Kita Angkanya Cukup Moderat Ada Ada Ini Itu salah satu Target kita juga Kita Terus Melakukan Apa namanya Pengelolaan Sistem Kepegawaian Yang Mengacu Kepada Sistem Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kita Melakukan Apa namanya Sistem Merit Kita Juga Melakukan Apa namanya Pengukuran Kinerja Melalui Apa namanya Ekin Jadi Setiap Pegawai Harus Punya Kinerjanya Baru Mereka Bisa Mendapatkan Akses Dia Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Justru Sekarang Pak Datuk Dia Sudah 30-70 Kinerjanya Dinilai 70% Kehadiran 30% Kalau dulu 50-50 Jadi Menghadapi Kondisi Sekarang Kemajuan Zaman Justru Nanti Kehadiran Ini Semakin Kecil Jadi Yang penting Kinerjanya Kinerjanya Jadi Itu jadi Ukuran Kita Memang Ini Terus Kita Kita Benahi BKD Juga Semakin Membuat Dikat Dikat Kursus Yang Variasi Yang memang Dibutuhkan Dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Kebijakan Dan program Dalam Konteks Peningkatan Sumber Daya Manusia Tapi Kita Juga Melakukan Hal-hal Yang Apa Yang Extraordinary Juga Misalnya Kita Bekerja sama Dengan Pemerintah Singapura Dan Tadi Hadir Hadir Termasuk Juga Menteri Luar Negerinya Mengucapkan Selamat Karena Ada hubungan Yang Baik Dengan Kita Setiap Tahun Rata-rata Kita Mengirim 250 SN Kita Untuk Belajar Ke Singapura Satu Kelas itu Satu Satu Apa namanya Satu Angkatan itu Satu tema Misalnya Tema Masalah Air Nanti kita Kirim PU Kita kirim PDAM Nanti masalah Kesehatan Kita kirim Sesuai UPD Yang sesuai Ada dampak Setelah itu Oh iya Dan Justru menariknya Ini adalah Kerjasama Yang betul-betul Apa Menguntungkan kita Tapi tidak Mengikat Kita Pegawai kita Yang ikut belajar Belum masuk Waktu Masuk kamar Dikasih uang 600 Dollar Singapur Jadi kita Cuma modal Pagi ke Singapurnya Hotel Apanya Bintang 4 Satu Orang Satu kamar Dikasih juga Uang Dan Apa namanya Aktifitas Pembelajarannya Juga Sangat Modern Bisa Memotivasi Kami Pegawai Untuk Melakukan Hal-hal Yang Mengadaptasi Kemajuan Bicara Lebih Detil Tentang Pembangunan Ini Dan Tentu Feedbacknya Mungkin yang Harus kita 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 Evaluasi Terus Seperti kata Datuk Tadi Bagaimana Program-program Itu Dievaluasi Tapi Tentu Mekanismenya Ada Mungkin Soal Seoptimal Apa Yang Kita Lakukan Seperti itu Persoalannya Nah Pertanyaan berikutnya Sesuai dengan tema Kolaborasi Untuk Ketan Jampi Yang Harmoni Maksudnya Kolaborasi Ini Dengan Siapa Dan Bagaimana Melakukan Kolaborasinya Apakah Masih Banyak Ego Sektoral Tapi Nanti Menjawabnya Kita Sudah Dulu Tetap Di Doang Kita Masuk ke Segmen Yang Ketiga Di Dialog Ruang Publik Pada Sore Hari ini Tentunya Kami Mengundang Anda Untuk Berdialog Bersama Kami Di Lain Telepon 0741 66385 0741 66385 Atau Nomor Telepon Yang Ada Di Layar Televisi Anda Hari ini Kita Bahas Mengenai Kolaborasi Untuk Kota Jambi Yang Harmoni Kita Sampai Dulu Para Penelpon Assalamualaikum Selamat Sore Assalamualaikum Halo Selamat Sore Assalamualaikum Selamat Sore Sampai 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 Halo Baik Kita Lanjutkan Pertanyaan Tentang Tema Pembangunan Tema Hari Ulang Tahun Adanya Kolaborasi Untuk Kota Jambi Yang Harmoni Selama Ini Tentu Sudah Berkolaborasi Tentu Tapi Kolaborasi Yang Kemudian Ingin Ditekankan Pada Usia Yang Ketujuh Puluh Delapan Tahun Ini Seperti Apa Ya Kita Sangat Menyadari Bahwa Pemerintah Itu Bagian Yang Sangat Kecil Dalam Sebuah Entitas Masyarakat Penduduk Kota Jambi Ini 627 Rp Pegawai Negeri Cuman 3.500 Artinya Jauh Sekali Kita Punya Anggaran 1,7 Triliun PDRB Kita Itu Mencapai 24 Triliun Artinya Ini Sesuatu Yang Harus Kita Kita Raih Untuk Disatukan Makanya Memang Kita Banyak Berkolaborasi Kita Berkolaborasi Dengan Masyarakat Ada Program Kampung Bantar Ada Program Bangkit Berdaya Itu Semuanya Kolaborasi Masyarakat Ikut Membangun Berkontribusi Misalnya Di program Kampung Bantar Masyarakat Ikut Membangun Menyumbang Ini adalah Bagian dari itu Juga CSR Yang kita Optimalkan Melalui Forum CSR Assalamualaikum Selamat sore Halo Halo Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Putus Oke Baik kita lanjutkan Jadi Kerjasamanya Pentahelix Ya Kira-kira Pihak swasta Pihak masyarakat Perguruan tinggi Terlahir tadi Di CSR CSR Ini juga Menarik Artinya Swasta Juga ikut Dalam Proses Bangun Kita Dulu Menginisiasinya Dengan Peraturan Wali Kota Tapi Ini Semakin Kelihatan Seperti Sebuah Potensi Yang Baik Untuk Membangun Serta Melibatkan Perusahaan-perusahaan Kita ada Perda Kita ada Forum CSR Yang justru Ketuanya Anggotanya Itu Bukan Pemerintah Jadi Kita Cuma Sekretariat CsR Itu Banyak Tahun 2023 Itu Kita Bisa Mengumpulkan 12 Miliar CSR Setara 12 Miliar Dari Bantuan-bantuan Yang Disampaikan Oleh Perusahaan Kita Juga Mengoptimalkan Potensi-potensi Lainnya Misalnya Dari Basnas Basnas Ini Sangat Membantu Kita Punya Apa Namanya Rumah Tidak Layak Uni Stop Di Basnas Maaf Kita harus Sapa Penelepon Dulu Assalamualaikum Halo Halo Selamat sore Selamat sore Baik Pak Yudi Silahkan Di Telane Ya Ini Agak Kinyal Baik Silahkan Pak Yudi Baik Terima kasih Pak Yudi Singkat Yang Terima kasih Sebenarnya Penjabat Wali kota Yang hadir Tapi Tidak Bapak Yang terhormat Bapak Sewendri Pilih Bapak Buda Kota Jambi Dan Yang kedua Ada Datuk Kita Terima kasih Selamat Selamat Orang Tahun Karena Pilih Pusat Keputuah Yang Terli Berapa Amrat Tiga Tahun Dan Pemerintah Keputu Jambi Berapa Tujuh Lapan Tahun Saya Lahir Tahun Nampuluh Yang Lalu Saya Sebagai Saksi Hidup Keputu Jambi Ini Dulu Sekarang Dan Ekan Datang Jelas Bertambah Tiga Ratul Terribu Orang Dari 600 Terribu Lebih Nah Kota Jambi Saat Ini Mempunyai Sebelas Kecamatan 68 Terurahan Dan 1.606 RT Yang Ada Pada Sini Dan Jumlah Dulu Sudah 600 Terribu Lebih Bertambah Tiga Ratus Ibu Jadi Terkenal PAD Kota Jambi Ini Ya Jasa Dan Perdagangan Serta Pajak Dan Tidak Ada Sumber Daya Alam Lain Dan Perkebunan Nah Tadi Isu Sudah Disampaikan Dan Ini Tidak Harus Dibicarakan Tapi Sudah Padat Kota Jambi Ini Harus Dieksen Plankan Isu Yang Pertama Dapat Bahwa Jalan Sudah Dipadati Pendaraan Nyaris Jumpuk Pada Titik-titik Tentu Dan Artinya Jaka Pendek Pemerintah Mengambil Langkah Alternatif Jalan-Jalan Alternatif Hidupkan Dan Jaka Panjang Perlu Playover Atau Jalan Layak Berikut Persoan Sampah Persoan Sampah Tidak Lagi Harus Dipicarakan Siapapun Wali Kota Kedepan Harus Sudah Ada Industri Baik Untuk Yang Sampah Basah Mumpun Plasik Bisa Jadi Jaket Baju Sebagainya Ekonomi Circular Yang Sudah Berlaku Selama Ini Dia Tidak Dibicarakan Bapak 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 Di Action Jadi Tidak Lagi TPA Salang Gulo Itu Diperluas Tidak Ada Lagi Nah Pelebaran Jalan Dari Kiri Kanan Oleh Dokter Pasah Itu Sangat Baik Tapi Ingat Dampaknya Adalah PKL Merata Lega Karena Dia Diberi Ruang Padahal Ada Perda Pejalan Kaki Dirampas Oleh PKL Ini Persoalan Kota Jambi Ya kan Nah Kalau Pejalan Kaki Jalan Di Tengah Jalan Tabrak Mobil Dia Protes Orang Mobil Jalan Saya Sementara Jalannya Dilampas Oleh Pedagang Kaki Lima Pemerintah Tidak Mampu Untuk Mengatasi Itu Nah Ini Persoalan Kota Jambi Menurut Saya Dan Berikut Ya Pedagang Kaki Lima Tidak Ada Berada Sebenarnya Di Pinggir Jalan Tidak Dibenarkan Itu Hak Perjalan Kaki Makanya Bertabrakan Itu Pemerintah Kalau Memang Gelas Apa Namanya Ex Anto Duo Yang Semut Sekarang Malas Kesitu Putri Pinang Masa Itu Tempat Kita Berkulineria Disitu Jadi Kooperasi Kan Dari Ulu Pemerintah Dengan Kota Ini Harus Kooperasi Demi Kepentingan UMKM Mau Bubur Ayah Ada Disitu M4G Mau Pola Ada Disitu Jadi Itu Maksud Saya Maksud Itu Diaktifkan Kajus Itu Makanya Apa Namanya Itu Dia sepi Bunjung Mangkrak Jadi Begitu Juga Hari Hujan Yang Dibangun Pasal Itu Betul Tapi Petugas Untuk Memangkat Tanpa Diborong Yang Dibangun Itu Tidak Pernah Hadir Hingga Air Meluak Meluak Begitu Juga Kebijakan Terhadap Pembelian Izin Perumahan Bapak Lihat sendiri Bahwa Andalnya Itu Sudah Bagus Tapi Gorong Gorong Dikecilin Apa Yang Terjadi Banjir Banjir Dan Sebagainya Jadi Kasus Kasus Inilah Apa Namanya Itu PR-PR Bagi Apa Wali Kota Yang Akan Datang Baik Terima kasih Pak Yudi Sangat Berbobot Sekali Kalau Bahasanya Daging Semua Informasinya Terima Kasih Atensinya Pak Yudi Selalu Aktif Dan Memberikan Banyak Masukan Bagi Pemirsa Dan Narasberg Ada Catatan Banyak Tadi Poin Tapi Sebenarnya Yang ingin Saya Tanyakan Sebelum Ke Datuk Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Kota Dengan Pemerintah Provinsi Hal Tentu Kita Berkolaborasi Karena Sejak Dari Penyusunan Perencanaan Kolaborasi Sudah Dibangun Artinya Apa Yang Kita Buat Di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Itu Harus Selaras Dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Harus Selaras Baik Dari Apa Namanya Dari Tujuan Sasaran Agar Nanti Dia Bermuara Kepada Target Target Yang Lebih Tinggi Ini Soal Perencanaannya Soal Implementasinya Juga Kita Selalu Melakukan Melakukan Kolaborasi Kita Kan Ada Kewenangan Konkuren Apa Yang Harus Dibiayai Oleh Pemerintah Kota Apa Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Provinsi Dan Nasional Misalnya Dalam Penanganan Sungai Sungai Ini Kalau Dia Di Atas 15 Meter Itu Penanganannya Oleh Pemerintah Pusat Oleh Balai 15 Sampai 6 Meter Itu Oleh Pemerintah Provinsi 6 Meter Kebawah Itu Misalnya Lebarnya Dimensinya Itu Punya Kota Nah Kewenangan Ini Tentu Dikolaborasikan Dalam Penyusunan Rencana Aksinya Pak Misalnya Kita Harus Menangani Ruas Anak Sungai Asam Sungai Asam Tentu Sungai Asam Itu Tidak Semuanya Menjadi Kewenangan Nasional Karena Dimensinya Beda-beda Jadi Itu Kita Satukan Dengan Pemerintah Provinsi Dan Juga Pemerintah Nasional Itu Dalam Konteks Kolaborasi Dengan Pemerintah Ini Pasti Terjaga Karena Ini Apa Namanya Ini Filosofi Yang Kita Selalu Bangun Dalam Etika Bernegara Tapi Memang Persoalannya Kan Ada Prioritas Ada Keterbatasan Karena Itu Makanya Ada Perencanaan Karena Ada Keterbatasan Ada Prioritas Jadi Semuanya Harus Bisa Kita Selesaikan Dalam Satu Waktu Tapi Banyak Tadi Yang Disampaikan Pak Yudi Sangat Konstruktif Ada Ekonomi Sirkuler Ada Optimalisasi Pemanfaatan Pasar Di Angso Duo Lama Bagaimana Kita Bisa Mengoptimalkan RTNH Angso Duo Itu Sebagai Apa Namanya Salah Satu Alternatif Untuk Mengalihkan UMKM Disitu Gitu Ya Ada Kola Tadi Untuk Pak Pak Paris Gitu Kan Hubur Ayak Gitu Itu Eksotis Makanan-makanan Eksotis Yang Memang Perlu Ada Tempatnya Dan Tempatnya Harus Menarik RTNH Angso Duo Itu Luar Biasa RTNH Sangat Bersejarah Secara Lokasi Dia Juga Apa Namanya Sudah Di bawah Pemprov Itu Pasar Dan RTNH Punya Pemprov Punya Pemprov Jadi Kami Terima kasih Pak Yudi Ini Juga Akan Menjadi Apa Namanya Menjadi Menjadi Hal-hal Yang Baik Kedepan Baik Saya Kedatuk Dato Tema Tema Hud Kota Pemerintah Kota Adalah Kolaborasi Menuju Pemerintah Yang Harmoni Nah Kolaborasi Ini Kan Sesuatu Yang Susah Susah Gampang Kalau ada Kepentingan Kepentingan Politiknya Beda Susah Nanti Nyambungnya Tapi Kepentingan Politiknya Sama Sangat Mudah Tapi Harusnya Tidak Seperti Itu Kalau Untuk Kepentingan Rakyat Harusnya Seher Sejalan Sejalan Jadi Kita Melihat Selama Ini Memang Ada Sedikit Agak Zigzag Kata-kata Kolaborasi Itu Agak Zigzag Tertentu Dia Zigzag Mungkin Kata Pak Kepala Bepedah Mungkin Soal Pembangunan Oke Buat Jalan Rencana Rencana Tetapi Ada Ada Minus Disitu Misalnya Pemerintah Provinsi Mengaguskan Jalan Apakah Pemerintah Kota Ikut Tahu Enggak Persoalan Jalan Ini Ini Kan Tidak Termonitor Provinsi Ada Jalan Bikin Saja Teman Teman Di Kota Tahu Enggak Ini Kalau Sini Lengkungannya Sekian Itu Harus Dikolaborasikan Sebenarnya Tidak Tidak Saja Soal Uangnya Tapi Semua Aspeknya Tidak Boleh Setengah Setengah Komparasinya Jadi Kolaborasinya Harus Lahir Batin Lahir Batin Baik Pak Mirsa Kita berada di penghujung dialog ruang publik pada sore hari ini dan kurang rasanya waktu. 60 menit Untuk membahas bagaimana keberhasilan dan tantangan hambatan dan tantangan pemerintah Jambi ke depan. Tapi kita harus closing statement ini. Mulai dari Datuk dulu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait HUD Pemerintah Kota Jambi ke 78. Mas Polisi kalau di HUD 78 ini kalau usia manusia sudah sudah datuk. Sudah datuk. Sudah buyut lah. Nah artinya memang sebagai warga kota kita juga harus melihat sejajar nih. Kinerja pemerintah itu bagaimana. Kerja wakil rakyat bagaimana. Itu perlu diinisiasikan gitu loh. Diberikan kritik-kritik manis. Jangan dibiarkan. Nah pembiaran ini yang selama ini membuat sebagian masyarakat kota Jambi ini pesimis. Untung tidak apatis. Masih batu pesimis. Nah ini yang perlu dibangun oleh pemerintah kota Jambi sekarang. Masuk juga kalau IT sekarang bagus. Tolong lagi informasikan perkembangan kota ini dalam satu bentuk videotron. Dikasih tahu ini loh. Anggarnya sekian selama ini kan. Kedek terbukaan informasi publik. Sementara itu aja. Terima kasih. Terakhir Pak Hendrik silahkan. Kota ini sangat heterogen. Jadi sebenarnya dia sudah seperti miniaturnya Indonesia ya. Semua suku ada di sini. Semua suku hidup di sini. Dan semuanya harmoni. Dalam gerak langkah pembangunan, ekonomi, sosial, dan kemasrakatan. Dan semuanya berjalan baik. Walaupun dalam perkembangannya ada isu-isu yang kontekstual perkotaan. Tapi ini tidak menyurutkan langkah kita semua. Warga kota Jambi ini untuk tetap menjaga sinergitas dalam kolaborasi. Karena zaman sekarang bukan zamannya kompetisi. Tapi adalah zamannya kolaborasi. Kita optimalkan seluruh sumber daya untuk berkolaborasi, untuk bersinergi, untuk kota Jambi yang lebih harmoni lagi. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Suhendri, Kepala Bapak-Bapak Kota Jambi, dan Datuk Nasrul Yasser sebagai pengamat kebijakan publik. Demikian tadi, Pak Indonesia, adalah kita pada sore hari ini sekali lagi. Selamat untuk HUD, hari ulang tahun, memperintah Kota Jambi ke-78, dan HUT Tanah Pilih Pusaku Berduah, Kota Jambi ke-623. Semoga Kota Jambi semakin maju. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.